pernikahan, tata negara, kemasyarakatan, apalagi pernikahan, pendidikan, politik, ekonomi, semua lengkap sementara di kitab saudara, syarat nikah aja kagak ada ayo, jadi gak bisa anda hanya bermodalkan congor, membahas tentang Al-Quran tiga poin ini, sudah saya katakan kepada saudara, tak ada yang menyentuh esensi kebenaran saya hanya minta kepada saudara saya nih, saudara Nathan, tolong tunjukkan korelasi antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen itu aja, concern disitu, concern, nanti saya bantu, untuk menyadarkan anda bahwa Kristen itu ajaran barat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus tak ada hubungannya, sedikit pun, kecuali menggedapi nubuatan tentang nabi-nabi palsu yang dijanjikan sebagai penghuni neraka oleh Yesus itu ada, itu tepat, itu Kristen, dan tak ada yang lain, hanya Kristen lah yang dinuatkan Yesus sebagai penghuni neraka dan saya bisa buktikan malam ini, demikian silahkan langsung saya ingat dua poin, yang pertama Yesus kecil lagi suaranya, kenapa tuh, kecil lagi bang kecil iya, kecil lagi lanjut, bagus bagus halo oke, saya mengutip yang anda kutip dari Matius 15 katakan aku diutusan, nomba-nomba yang hilang dari umat Israel apakah Yesus utusan? benar, kita setuju sampai detik ini orang Kristian, aku Yesus diutus diutus, yang berasal dari Bapak, keluar dari Bapak itu utusan, roh kudus juga utusan sang firman utusan, roh kudus, makanya Bapak lebih besar daripada Yesus Yesus mengakuinya, sesuatu yang diutus pasti lebih kecil daripada yang mengutus tapi bukan berarti yang diutus bukan satu hakikat dengan yang mengutus tergantung yang mengutus siapa, yang diutus siapa sampai di situ ya dia katakan, jawab Yesus, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ayat ini terjadi kepada perempuan kanan perempuan kanan itu dianggap kafir orang Yahudi, yang anda sekarang ini juga adopsi di luar Islam itu kafir orang Yahudi yang pertama melakukan itu di luar Israel itu kafir termasuk orang kanan dan memang itu sudah terbiasa kepada Yesus Kristus dari sejak kecil ajaran itu ada pada diri Yesus di luar Israel itu adalah kafir dan dia mengatakan ini kepada perempuan kanan ini karena bukan orang Israel asli sudah campuran dan dia berkata, aku ditutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ini tidak ada masalah sampai di sini tidak ada yang salah tapi kalau anda mengutip ini, anda membuat jadi ayat-ayat polemik mengatakan bahwasannya Yesus tidak layak untuk bangsa lain hanya kepada bani Israel, anda keliru mohon maaf, ini yang saya katakan anda mencoba menafsir Alkitab tanpa anda memahami isi Alkitab tersebut di ayat sebelumnya itu adalah perempuan kanan yang bukan Israel memohon anak Daud kasihani laku karena anaknya menderita dan kerasukan setan kemudian Yesus berkata, aku bukan diutus untuk NT kemudian dikatakan bahkan dikatakan di sini anjing dia dikatakan anjing kata perempuan itu benar tapi Yesus menjawab ayat yang ke-26-nya dalam Matis 15 tapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing bayangin wanita ini disebut anjing lagi pertama tadi dikatakan dia kafir yang kedua dia dikatakan anjing tapi saudara, apa yang terjadi? ternyata Tuhan Elohim hanya menguji Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Mesia, Sang Almasih hanya menguji iman wanita ini sampai seberapa kuat dia mempercayai Tuhan Yesus sepenuh hati apa tidak ternyata ujian iman itu berhasil dan ayat 28 ayat ini menjelaskan maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu ketika kita beriman kepada Yesus Kristus ketika iman kita besar kepada Yesus Kristus sampai detik ini iman kita gak abal-abal bukan hanya di atas kertas atau teori keimanan kita pada Yesus Kristus bisa mujijat terjadi dan itu sudah terbukti dan banyak orang mengalaminya bukan hanya omong kosong bukan pepesan kosong keimanan kita itu yang dilakukan kerja sampai detik ini itu untuk menjawab Yesus utusan dan kepada Bani Umat Israel kemudian yang berikutnya saya langsung kepada Quran Anda mengatakan apa korelasinya Yesus sebagai ajaran yang dilakukan Kristus saat ini ajaran Yesus Yesus mengatakan bahwasannya kita untuk kasihilah sesamamu manusia kasihilah Tuhan Allahmu tapi kasihilah sesamamu manusia saya buka ayatnya di sebentar ya mohon maaf sebentar saja kolerasinya Bang ingat pertanyaannya Bang kolerasinya keajaran Kristen dengan apa disampaikan Yesus ya korelasinya dalam Matthew 54 dikatakan ayat 43 kamu telah mendengar firman kasihilah sama manusia bencilah musuhmu ini berbicara Taurat ayat 43 karena memang Taurat itu hanya untuk etnis etnis kesukuan makanya Taurat itu memang hanya diperhususkan seperti saya katakan tadi orang Jawa orang Jawa punya kejawen khusus untuk mereka Taurat mereka ada tapi ayat 44 dalam Matthew 54 berkata kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganehnya kamu Yesus mengajarkan kasih dan itu yang dilakukan gereja sekarang dan ini bisa saya buktikan negara-negara yang ideologinya Alkitab negara-negara itu pasti maju dan penuh kedamaian Anda boleh cek negara-negara yang disana ada hak jasi manusia ada ideologinya ada orang-orang tapi mungkin Anda tidak akan menemukan bahwasannya negara atas nama Kristen tidak akan ada bahkan di Roma sekalipun tapi disana orang-orangnya telah ada firman Tuhan ada ideologi ada kasih dalam dirinya dan itu terpancar ketika dia memimpin negara maka dia akan memperdulikan rakyatnya seperti Australia bahkan digaji jadi bayi karena mereka dari bayi mereka diperhatikan sangat diperdulikan negara ini karena penuh kasih dan ajaran kasih inilah yang diterapkan gereja bahkan bangsa-bangsa yang negara itu mayoritas Kristian ideologi mereka memimpin negara itu pasti sukses dan penuh kasih itu sudah terbukti dan saya kalau mau komparasi dengan Anda yang jikalau ideologinya adalah Quran maka saya pastikan negara itu hancur boleh boleh Anda tantang premis saya dan ini sudah terbukti nah jikalau Anda mengatakan korelasinya seperti apa nah kembali kepada ahlak lagi ahlak Nabi Anda bagaimana ahlaknya Anda tahu sendiri bahwasannya dia menikahi bekas istri jahit menantunya sendiri Nabi Anda yang Anda muliakan itu tersebut yang Anda cium-cium tangannya keturunan Nabi Aja Anda cium-cium kakinya Anda sembah-sembah masa Isa Almasih Almasihu Sang Mesias memiliki kebesaran di bumi dan di sorga Anda tidak mau cium Anda tidak mau sembah neraka jahannam bagian Anda sudah-sudah sudah kemana-mana ini silahkan oke silahkan oke baik jadi salah satu cara untuk menutupi ajaran barat dianggap benar itu memperluas dan memperbanyak kemudian orang mendengarkan tentang ocehan-ocehan kosong terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam tapi kalau kita urai berdasarkan ajaran Kristen tak ada ajaran di atas muka bumi ini yang lakunya seperti hewan kecuali agama Kristen secara universal bukan hanya oknum pembawanya tapi seluruh penganutnya nanti kita bahas itu yang pertama adalah Yesus Anda akui sebagai utusan justru karena pengakuan mulut saudara lah cerminan bahwa Anda itu bukan pengikut Yesus murid-murid Yesus mengakui Yesus utusan utusan tok tak ada neko-neko tak ada masuk ke sinagoge nyembah anak Maria tak ada anti-Kristus itu mengaku dengan mulutnya Yesus itu Rasul utusan tapi prakteknya dituhankan itu anti-Kristus oknum pembawanya Anda susah susah menghubungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus susah ajaran Islam dengan Yesus justru nyambung ajaran Kristen dengan Yesus nyambung ini kesian ya kesian 1 Yohanes 2 nomor 22 siapakah pembohong itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan Mesias Kristus itulah anti-Kristus yaitu yang menyangkal bapak maupun anak nah sekarang Anda mengatakan Kristen mengakui Yesus itu utusan tapi faktanya Anda sepanjang bernarasi Yesus Tuhan seperti pembohong siapakah pembohong itu pembohong itu lain di mulut lain di praktek Yesus Rasul bang sumah ke hari Minggu kita intip ke hari Minggu hari Minggu kita intip ke gereja siap yang disember di sana Yesus ini memalukan ini ini ajaran yang jelas-jelas di presetkan ajaran Yesus tapi memang tidak apa-apa karena itu sudah dinubuatkan 1 Yohannes 2 18 19 anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang memang mereka berasal dari tengah-tengah kita parisi yang kubilang tadi yang mendirikan agama Anda itulah yang dimaksud 1 Yohannes 2 nomor 22 nomor 23 siapakah pendusta itu bukankah dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus dialah itu antikristus itu yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapak barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapak nah sekarang permasalahannya adalah orang-orang Kristen ini mengajarkan dirinya sebagai ajaran kasih kasih apa kasih yang mana memberikan memberikan indomie menjajak gitu merampas rempah-rempah dengan mengataslamakan ekonomi dengan mengataslamakan politik tapi membawa ajaran Kristen itu maksudnya ajaran kasih setelah berhasil diusir wah pura-pura cuci tangan wah kami ini adalah ajaran kasih yeee kuburan 40 jiwa korban ada di seluruh Indonesia dan agama yang dibawa adalah Kristen rumah ibadahnya bernama gereja Tuhan yang mereka jual namanya Yesus buku kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Islam bahasa Quran Alkitab gak bisa cuci tangan kalian itu gak bisa anda mengatakan dimana ada ajaran Islam sebagai ideologi hancur yang menghancurkan siapa yang membuat propaganda di dalamnya siapa yang menjual senjata kesana siapa kalau mereka tidak melakukan politik praktis apakah pabrik-pabrik senjata mereka itu akan laku kalau dia tidak melakukan praktik adu domba apakah mereka bisa mengambil dan merampas mencuri minyak bumi yang ada di negara Islam tersebut lihat Iran lihat Iraq lihat Kuwait siapa yang menghancurkan agama yang mayoritas penduduknya penyembah Yesus jangan jangan anda mengatakan disana ada produksi senjata seluruh senjata yang dikunakan negara untuk berperang itu diproduksi di negara yang Tuhannya Yesus catat itu catat baik-baik hanya di Indonesia yang senjatanya menggunakan pemberunci mengusir penjajian beragama Kristen lalu kemudian anda mengatakan ajaran kasih yang mana ajaran kasih itu yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana satu hal yang mesti anda pahami satu hal yang mesti anda pahami tak ada satu pun dari Bible yang bermanfaat untuk negara ini satu pun sila yang ada di dalam dasar negara semua disadu dari Al-Quran dasar negara ini semuanya diambil dari Al-Quran tak ada diambil dari Bible tak ada satu pun mengisi kemerdekaan ini yang ada di Indonesia ini negara yang kita cinta ini tak ada satu pun unsur yang dihasilkan dari Bible tunjuk tunjukkan saya satu dalih dalam Bible yang bermanfaat untuk negara ini satu aja satu aja saya miskin narasi untuk itu tak pernah saya menemukan ada satu ayat dalam Bible yang bermanfaat untuk negara yang kita cinta ini tak ada satu pun paham itu ya tunjukkan sebentar kemudian Anda berbicara mengenai ajaran kasih bom kasih itu bukan mengelus-elus rambut bagi-bagi indomie datang bencana orang dimurtadkan bukan bukan yang dimaksud kasih itu menurut ajaran para nabi baca ulangan 11 nomor 1 kasih kepada Tuhan adalah taat kepada taurat itu kasih kepada Tuhan yang kedua kasih kepada sesama manusia takjarin kasih kepada manusia menurut Yesus Matius 5 nomor 19 tidak mengajarkan kepada anak istri kita untuk meninggalkan hukum Tuhan jadi kasih kepada Tuhan kasih kepada sesama manusia kasih kepada musuh adalah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka bukan mengajarkan surat-surat kepompong dari barat menurut Yesus kasih kepada Tuhan kasih kepada manusia kasih kepada musuh adalah mengajarkan mereka hukum Taurat Matius 5 nomor 19 Yosua 22 nomor 5 jadi jangan anda menjual kasih kasih itu adalah kasih bencana ada bencana turun injilin orang murtadkan orang ngumpulkan orang gila diobatin begitu sembuh sedikit dibaptis itu bukan kasih itu yang terakhir anda mengatakan akhlak akhlak baginda Rasulullah Muhammad menikahi menantu nah inilah kalau otak cuplis mana ada Rasulullah menikahi menantu seinap itu adalah istri dari Syed Syed bukan anaknya Syed bukan anaknya dan ini apa tujuannya kemudian karena dia seorang pemimpin dia membawa risalah dia membawa hukum maka hukum ini tidak cukup dengan teori dia harus memperhatikan menghapuskan semua materi hukum hukum berhala yang ada di tengah-tengah orang Arab pada masa itu apa itu mengangkat anak angkat begitu anak angkatnya dianggap sebagai anak angkat tidur bersama makan bersama mandi bersama padahal bukan mahram itu yang harus diputuskan tidak boleh ada anak angkat dalam rumah kalau dia bukan mahramnya tidak boleh dibatasi dengan batasan haram tidak boleh kemudian anak angkat masuk ke rumah kita kalau mereka sudah balik kita tidak menggunakan penutup auram tidak boleh maka diputuskan pada masa itu tidak ada anak angkat tidak boleh mengangkat anak orang sebagai anak kandung tidak boleh itu harus diputuskan maka Rasulullah memperhatikan itu dengan menikahi mantan istri dari Syed yang adalah anak angkatnya akhirnya apa yang terjadi sejasira Arab tidak pernah lagi melakukan anak angkat anak angkat kayak begitu kenapa karena dalam Islam aurat itu adalah satu hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah berbeda dengan agama saudara nah kalau berbicara mengenai akhlak dari segi turunnya pertama kali kemudian agama saudara diawali dengan pembunuhan Rasulnya mengawali dengan penganiayaan lalu kemudian merambah kepada Yunani dan Romawi lalu kemudian anda lihat saya minta kepada saudara bertanggungjawabkan ucapan saudara bahwa berbicara mengenai akhlak dan akidah tolong tunjukkan risalah kehidupan Paulus layaknya Rasulullah dari usia satu hari sampai 63 tahun hari kedua hari ketiga hari keempat hari kelima hari ke enam hari ketujuh tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat sampai usianya 63 lengkap di dalam risalah kenabian beliau beliau lengkap di dalam riwayat kehidupan beliau di kitab beliau itu muncul kemudian di dalam pengajaran matisam semua hari demi hari tertulis tentang beliau tak ada yang kosong sedikitpun tolong sajikan kisah Paulus dari usia bayi sampai dia kanak-kanak sampai dia remaja sampai dia dewasa dia ngapain aja saya mau tahu ahlaknya seperti apa dia supaya dibandingkan dengan ahlak nabi kami begitu juga Lukas Lukas usia anak-anak usia remaja usia dewasa usia tua ngapain aja begitu juga Markus tolong tunjukkan supaya seimbang karena kenapa orang tua Paulus bapaknya mamanya aja kita tidak tahu siapa bapaknya apalagi kelakuannya Paulus tidak tertulis kelakuannya seperti apa pada usia dia 13 tahun pada usia dia 12 tahun pada usia dia 15 dia ngapain aja bisa jadi dia maling bisa jadi dia pemerkosa bisa jadi dia psikopat bisa jadi dia pedofil apa yang bisa membuktikan bahwa tidak mana cerita hidupnya mana sejarah kisah hidupnya tunjukkan ke saya saya mau baca ada nehi nehi merica ketum berjahe anda tidak akan pernah menemukan itu nama bapaknya aja kagak diketahui siapa apalagi risalah kehidupannya apalagi riwayat kehidupannya jangan sampai dia penjudi tukang peminun tua jangan sampai karena sejarah hidupnya tidak tertulis tentang Rasulullah apa yang anda cari semua lengkap di dalam kitab tentang sejarah perjalanan hidup beliau sejak dia lahir sampai dia mendapatkan risalah kenabian kerasulan sampai beliau wafat lengkap jadi apapun bisa anda baca disana tapi tentang Paulus tentang Markus tentang Lukas tentang Yohanes tentang Matthius apa yang bisa kita tahu sedangkan Tuhan anda saja Yesus usia 13 tahun sampai usia 29 tahun kita tidak tahu oke jadi jangan anda bandingkan lihat barat sana lihat barat bagaimana kelakuan mereka kita gak bisa bedakan mana ayah mana ibu mana anak mana saudara tak ada ahlak tak ada perilaku tak ada moral coba lihat anda lihat aja dan lihat negara-negara yang paling tinggi kemudian penyakit AIDS terorisnya dari mana penyakit kelamin LGBT-nya dari mana penyakit-penyakit kelamin itu asalnya dari mana apa agamanya apa negaranya kitabnya apa dan seterusnya negara-negara miskin di dunia lihat negara-negara yang paling kacau di dunia lihat negara-negara yang paling kacau yang paling banyak terorisnya di dunia lihat agamanya apa mayoritas apa kitabnya apa Tuhannya siapa lihat jangan hanya melihat di Indonesia karena Indonesia saat ini lagi tenang-tenangnya setelah berhasil mengusir penjaja Belanda yang agamanya Kristen Tuhannya Yesus nama rumah ibadahnya gereja nama buku sucinya adalah Bebel ratusan tahun membunuh mengakibatkan jutaan wanita menjadi janda jutaan anak menjadi yatim piatu apa agamanya Iten Iten ikatan umat Kristen ya silahkan Bung ingat saudara beban ada di Anda tunjukkan bahwa agama Kristen ini berasal dari Yesus ini sesi ketiga sama sekali Anda belum menunjukkan silahkan oke apa suara saya kedengaran 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 oke jadi sebenarnya dari awal saya sudah tunjukkan korelasinya bagaimana kekristianan dengan kasih Anda tidak terima terserah Anda oke jadi saya langsung kepada keilahian Yesus ya keilahian Yesus yang Anda pertanyakan bahwasannya Yesus Kristus itu di dalam kami orang Kristiani kenapa Anda mengatakan tadi utusan saya mengutip bahwasannya kita juga setuju Yesus itu adalah utusan dalam Johannes 8 42 berkata kata Yesus kepada mereka jikalau Allah ada bagi Bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah ini ayatnya Yesus adalah utusan keluar dari Bapamu makanya mengatakan Bapak lebih besar daripada Allah makanya tergantung siapa yang diutus dan siapa yang mengutus Bapak mengutus sang firman mengutus bagian daripada dirinya itu keimanan kami dan bukti keilahian Yesus dalam kehidupannya ketika dia menjadi manusia yang pertama kita bisa melihat dalam Johannes 10 11 dikatakan aku adalah gembala yang baik gembala artinya memberi hidup untuk domba-dombanya berarti secara tidak sengaja dia mengutip Masmur 23 yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembala Matis 23 11 kemudian Yesus menerima penyembahan Yesus mengampuni orang berdosa dan Yesus berkata aku adalah hakim dikatakan pada ayat yang ke Johannes 5 ayat 27 dan ia telah memberikan kuasa kepadanya dan menghakimi karena ia adalah anak manusia Yesus memberikan memiliki kuasa menjadi hakim jadi iman kita akurat untuk mempercaya keilahian Yesus dari perkataannya dari klaimnya ketika dia di bumi dia mengakui dia utusan Yes kita aku juga sebagai orang Kristen itu tidak banyak-banyak saya menjelaskannya karena mungkin kalau Anda mau banyak itu di perkuliahan kemudian ajaran kasih masuk kepada ahlak ya ahlak Anda mengatakan apa ada ahlak para rasul Paulus Lukas yang lain-lain ahlak mereka ketika belum menjadi rasul itu tidak perlu bagi kami tidak perlu risalah disitu nabi Anda seperti itu silahkan hak Anda tapi ketika kenabian kerasulan dimiliki disitu perlu ahlak ketika seorang menjadi rasul dan itulah dibutuhkan ahlak kalau orang belum rasul tidak penting ahlak tentunya sebelum nabi orang adalah orang biasa yang memiliki dosa dan kekurangan tapi ketika dia menjadi nabi dia harus istimewa dan harus punya tanda-tanda menjadi seorang nabi pertama itu ahlak kedua tanda-tanda mujijat keajaibannya nah kalau berbicara ahlak Anda tadi membela tentang bahwasannya nabi Anda tentang perjuduhannya dengan menantunya anak angkatnya Zaid di ayat lain juga ada spesialnya dalam surat 33 50 kurang kurang banyak apa sebenarnya stok istri bagi jenis ini yang pertama wahai nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang pertama yang kau proli dari peperangan yang kedua anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu anak perempuan saudara bapakmu pun bisa untukmu yang ketiga anak-anak perempuan saudara perempuan bapakmu juga bisa untukmu dan anak-anak perempuan saudara laki-laki ibumu juga semua dan perempuan mu'min semua saya pertanyaakan ahlak seorang nabi seperti ini silahkan anda imani kita salam toleransi silahkan tidak masalah demikian juga kami mengimani Yesus sekarang adalah sang firman menjadi hakim yang adil memiliki kebesaran di bumi dan di akhirat bahwasannya dia keluar dari bapak sang firman menjadi manusia demikianlah kami mengimani kalau anda mengatakan kami iman buta terserah anda mengimani nabi anda juga seperti itu silahkan namanya iman hak bebas nah kemudian tentang undang-undang dan anda harus setuju bahwasannya undang-undang negara kita ini adalah adopsi dari Belanda ada banyak pasal-pasal yang diadopsi dari Barat kemudian dikatakan lagi tentang saya dapat apa kira-kira korelasinya hukum undang-undang yang ajaran Yesus salah satu poligami untuk pengguna negeri itu entah berlaku sekarang atau tidak lagi itu gaji PNS atau pensiun itu ya saya jawab ya satu persatu kemudian anda mengatakan membawa negara-negara yang mayoritas Kristian dengan negara saya sudah di awal saya katakan tadi sampai detik ini anda boleh searching Youtube TKW-TKW kita sangat nyaman di negara-negara mayoritas Kristian mereka selain upahnya dihargai karena ideologi mereka saya mau katakan tentang Tuhan sebenarnya Tuhan itu adalah dalam diri kita Tuhan yang sesungguhnya jangan anda letakkan di masjid Tuhan anda sendiri jangan letakkan di gereja Tuhan itu jangan letakkan di Quranmu atau di kitabmu Tuhan itu ahlakmu hidupmu kalau kau menceritakan Tuhan tunjukkan kau memiliki Tuhan dalam dirimu di ahlak kenapa saya begitu penting ini ahlak untuk membuktikan seseorang memiliki Tuhan tentunya yang terpancar makanya mengatakan terangmu harus keluar kata Yesus buktinya kau memang memiliki Allah Allah itu jangan anda kotak-kotak ini kekeliruan agama agama membuat kotak-kotak agama menciptakan ukuran-ukuran standar-standar menurut ideologi struktur agama organisasi tersebut agama yang ketuhanan yang sesungguhnya adalah dalam dirimu sendiri ketuhanan ini jangan anda buat kotaknya di masjidimu sholat di masjid tapi engkau lah Tuhan itu dalam dirimu lah Tuhan itu terpancar kalau memang kau memiliki Tuhan yang benar ahlakmu harus keluar wujud Tuhan dan pemahaman anda tentang Tuhan kita semua hampir semua keliru Kristen juga hampir semua keliru dalam hal ini nah sesungguhnya dirimu itu memancarkan Tuhan makanya saya mau katakan ketika anda lihat searching Youtube TKW-TKW yang di negara-negara maju ideologi mereka manusianya itu memiliki kasih nah kalau anda mengutip ada penjajahan oh iya memang ada namanya juga egoisnya pemerintahan tapi tidak berdasarkan Bible tapi minimal ideologi per individu itu tidak bisa anda hakimi karena dia dengan Tuhan yang berurusan jadi agama yang sesungguhnya adalah dirimu dengan Tuhanmu bukan masjidmu bukan gerejamu kalau anda pahami sampai disitu ini udah dalam yang saya sampaikan ini udah filsafat ya jadi sampai disini kalau memang kau mengatakan kau punya Tuhan tunjukkan ahlak Tuhan dalam dirimu kalau kau hanya membentuk bentar bang bang sebentar izin tolong sentuh sedikit pertanyaan bang Zuma tolong sentuh pertanyaan apa kolerasi Kristen dengan pengajaran Yesus itu dulu itu tadi kasih negara-negara negara-negara yang ekonominya maju dan berkembang disana ada ideologi orang-orang yang anak-anak Kristen yang memiliki ahli pikir untuk mengembangkan negara tersebut korelasi ini semua menikmati dan saya mau katakan tadi jika ada satu negara menggunakan ideologi Quran saya garansi negara itu hancur ini kurang lebih kurang keras apa saya katakan ini kurang keras apa saya katakan dan anda boleh tantang premis saya dan anda lihat Brunei dari salam jam 11 mereka sudah tidur mereka ketakutan karena memang pemimpinnya menggunakan pola keterkungkungan nah jadi kita premis premis saya boleh ditantang silahkan silahkan baik kemajuan yang anda ucapkan tentang negara-negara barat itu bukan dari Bible oke justru mereka memperhatikan ajaran Islam damai sejahtera ajaran saudara itu kalau anda berdasarkan Bible tak ada damai-damainya itu tak ada ulangan 20 nomor 10 perintah untuk memperbudak seluruh bangsa di luar daripada bangsa orang Kristen itu jelas itu nyata itu dan itu diperhatikan kemudian oleh Belanda anda jangan melihat dari satu aspek saja TKW-TKW dan seterusnya gak usah kita cari aja di dalam kitab saudara coba landasan untuk wanita menikah itu usia berapa perempuannya tak ada tak ada bahkan kalau anda mau memperhatikan Bible nih 1 Korintus 6 nomor 12 segala sesuatu halal bagiku masih ada yang haram di Kristen ada yang haram anda berbicara mengenai akhlak lihat kitab saudara kenapa orang Kristen masih santun di Nusantara ini kenapa orang Kristen kelihatannya agak bagus agak damai agak bersahabat karena mereka dikelilingi orang Islam TKW yang anda lihat minim pengetahuan baca Bible segala sesuatu halal bagiku apa itu maksudnya itu lalu kemudian di dalam data yang lain 1 Korintus 10 nomor 23 segala sesuatu boleh untukku segala sesuatu diperbolehkan dalam Kristen kenapa bisa begitu karena panutannya Paulus kalian tidak melakukan pencabulan seperti di barat karena kalian malu-malu boleh dalam agama anda boleh 1 Korintus 10 nomor 23 boleh anda merampok boleh anda memperkosa boleh melakukan apapun dalil ada penghalalannya di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 1 anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa diantara kamu kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak yaitu Yesus Kristus apa yang haram di Kristen tunjukkan ke saya ada ada yang haram minum kamar tak haram apa yang haram dalam Kristen tak ada yang haram di Kristen itu 1 Korintus 10 nomor 23 segala sesuatu anda ngerti gak kalau mengatakan segala sesuatu segala sesuatu diperbolehkan makanya kalian itu mengimani orang yang disalib diatas tiang salib yang adalah Judas itu sebagai simbol pembebasan kalian dari hukum-hukum Tuhan itu jelas itu jadi kalau anda berbicara mengenai akhlak waduh kasian sekali dari akhlak mana aja yang anda mau berbicara di Islam akhlak itu aja hanya bersumber dari Al-Quran tak ada di agama lain akhlak itu andai kita lihat di Nusantara ini mayoritas Kristen nah mari kita lihat bagaimana pergaulan pergaulan muda-mudinya ada batasan apa dasar pijakannya ada batasan tunjukkan dalil tak ada ayo ada batasan tak ada segala sesuatu diperbolehkan andai saja Kristen mayoritas di Nusantara ini kalau anda berbicara mengenai akhlak kita tidak bisa lagi membedakan mana laki mana laki asli mana yang cawe-cawe kalau anda kemudian melihat di Dukcapil rumah tangga di situ nama suami Martin nama istri Peter itu yang akan anda temukan itu oke nama suami Maria nama istri Luna itu kalau mayoritas itu kalau mayoritas dan itu terjadi jadi ahlak apa yang anda ingin jual ahlak apa di Kristen yang anda ingin jual coba anda jalan-jalan ke mayoritas yang basis-basis Kristen di Nusantara ini lihat kelakuan mereka lihat perilaku mereka lihat ahlak mereka cuman kebun binatang yang muncul dari mulutnya semua yang mereka makan mereka ucapkan eh dasar lu babi dasar lu anjing dasar lu monyet itu bahasa kayak gitu yang keluar dari mulutnya ini yang anda katakan ahlak ini yang anda katakan ahlak dalam ibadah saja kalian menggunakan hamar menggunakan bambu mabukan apa yang ahlak di Kristen tunjukkan ahlak yang mana di Kristen itu tak tabung cuman mereka kelihatan baik karena mereka hidup berdampingan dengan umat damai sejahtera yaitu Islam segala sesuatu diperbolehkan itu jelas itu di dalam kitab saudara makanya di barat tak ada yang haram semua boleh itu yang pertama kemudian yang kedua Yesus sebagai hakim memang betul kenapa Yesus sebagai hakim karena ada terdakwa yang terdakwa itu Kristen kalian menyembah dia sementara dia datang kepada banding Israel hanya sebagai rasul anda menambah-nambahkan oh dia rasul dia adalah Tuhan itu sendiri ya itu menurut agama barat tapi menurut tapi menurut Yesus Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa semua mujizat yang aku lakukan semua kemudian pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah aku adalah aku adalah putusan rasul putusan rasul rasul Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah banding Israel kalau dirinya adalah rasul muncul serigala mengajarin dia Tuhan itu PR anda ya anda belum bisa membuktikan bahwa ada korelasi antara ajaran Yesus yang mengajarkan banding Israel dirinya harus diimani sebagai rasul dengan ajaran barat yang harus diimani Yesus itu sebagai Tuhan itu PR anda ah direpot lagi Bang Zuma ini waduh-waduh ya Allah ya Rabbi kenapa sih di bawah ini katanya ajaran kasih ajaran kasian dasar kalian kampret cukup-cukup kembalikan bro Nathan mudah-mudah bisa menanggapi Bang Zuma artinya kenapa sih anda ini terlalu bebas segalanya kenapa gak mengikuti ajaran Yesus kenapa anda terlalu bebas begitu silahkan menjelaskan kebebasan saya tanggapnya Bang Zuma Bang Zuma Nek dulu atau gimana gak usah dijawab aja Bang Zuma ntar lagi naik silahkan gantian aja silahkan jujur memang itu ada benarnya di negara yang mayoritas Kristen seolah-olah memang dosa itu sepertinya terjadi lebih besar oke kenapa itu bisa terjadi dan pertanyaannya di tempat yang banyak dosa sebenarnya iman kita akan semakin teruji dan itu yang Tuhan mau bangsa Israel dengan torahnya mereka kelihatan alim semua tapi maaf otaknya kotor murid-muridnya kalau dia rabi atau anda ustad dibabat diam-diam di belakang tidak ada yang tahu rahasia di bawah gua-gua para raja-raja Arab para raja-raja Torah Yahudi diam-diam mereka bermain tidak ada yang melihat nah kenapa diajaran Yesus yang sepertinya ada kelonggaran di sana-sini tapi justru di sana akan kita menemukan mutiara iman kita yang sesungguhnya makanya diajaran Yesus juga tentang berpuasa bagaimana berpuasa secara Kristian berpuasa secara berpuasa secara berpuasa secara bagian khutbah ya gimana sih saya di saya dilarang-larang ini berdenara biarkan dulu bunda ramah habis ini bang Jumah kok biarkan kita harus adil oke ya bang Jumah juga gitu loh tadi saya kan sama bahasanya modelnya oke sampai dimana saya tadi oke itu kalau dipotong-potong saya jadi bingung jadinya oke memang kelihatannya di negara-negara mayoritas Kristian seperti ada kebebasan ada kemerdekaan yang mungkin orang-orang tidak bisa dihakimi gereja gereja memang tidak ditugaskan untuk menjadi hakim gereja hanya mendoakan imam di dalam gereja hanya mendoakan dan memberkati umat dan mengajar dan bedanya di Taurat apa yang terjadi di Taurat di Taurat mengajar dan menghukum Taurat itu memang hukum ada di sana makanya hukum Taurat anda langgar anda dihukum itu konsekuensinya kalau anda mau pegang Taurat dan anda sebagai Islam saya lihat ajaran anda mengutip memegang teguh sebagian bukan semua Taurat Yahudi termasuk sunat jika tidak sunat neraka andai kata anda belum sunat hari ini atau lahir neraka kurang lebih seperti itu atau dihukum nah di dalam Yesus cenderung kepada kasih artinya di dalam Yesus Kristus makanya dikatakan Yesus Kristus dia marah kepada orang-orang Yahudi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripada aku secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka Torah mereka mereka sholat mereka ini mereka puasa kelihatan alim tapi Yesus mengatakan berpuasamu jangan seperti mereka ketika kau berpuasa engkau tidak boleh kelihatan kau berpuasa ketika kau berdoa tutup kamarmu jangan di muka umum kau berdoa itu ajaran Yesus nah tapi bagaimana kita mengatasi ketika ada orang yang seperti ini menggunakan free will atau hak bebasnya tidak masalah justru di tempat mungkin Anda pergi ke Amrik ke Jerman ada kebebasan di sana tapi di sana Tuhan akan menemukan seorang yang memiliki mutiara yang beriman teguh kepada Tuhan yang berpuasa Anda tidak tahu dan itu yang Tuhan mau di dalam kerajaan Nimesias yang baru ini dengan raja yang baru Yesus Kristus atau Yesu Hamasya kita memiliki pola yang berbeda Anda mau melakukan apa silahkan sekarang Anda mau dipimpin roh apa tidak dimana ada ayatnya saya buka di Galatia 5 ayat 15 dikatakan ayat 18 agar tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat perbuatan daging telanata percabulan kecamaran hawa napsu penyembahan berara siri perseturuan iri hati dan seterusnya kedengkian pestapora barang siapa melakukan demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau neraka bagianmu neraka jahannam kemudian ayat 20 dia 22 berkata tetapi buah-buah royalah kasih sukacita dan ejatra kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah-lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal ini artinya gereja mengajarkan apa yang diajarkan para rasul yang dituliskan dari Yesus Kristus bahwasannya gereja harus memiliki kasih menjauhi dosa tapi kalau pada kenyataannya di depan yang mayoritas Kristen ada hal free will dilakukan dengan bebas gereja tidak mau menghukum seperti yang dilakukan torah-tora Yahudi mencambuknya di muka umum mempermalukannya sehingga orang dipaksanya untuk melakukan torah seperti di negara-negara yang teman-teman Anda yang menggunakan syariah-syariah tapi keimanan yang seperti itu Tuhan tidak mau justru keimanan seperti itu cenderung hanya bermuka dua orang bisa saja kelihatan alim tapi diam-diam seorang Rabbi Yahudi santrinya dihajar dia diam-diam tidak ada yang tahu kelihatan aman kelihatan damai secara umum dilihat orang tapi di tempat tersembunyi mereka melakukan hal yang tidak beres di hadapan Tuhan justru itu lebih menjijikan jadi pertobatan sejati yang Tuhan mau adalah ketika dirimu menghadirkan Tuhan dalam dirimu engkau sudah beragama jangan cerita agama kalau engkau tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam dirimu bercerita agama silahkan iya jadi ini hanya jualan obat ya jualan obat jadi saya katakan kepada saudara kalau ajaran-ajaran cuma manis di mulut seperti itu cocok di gereja gak cocok depan umum karena yang Anda sajikan ini tidak sesuai dengan data yang ada di dalam bibel dan kenyataan kita lihat bagaimana gereja-gereja barat itu kemudian ditemukan kuburan-kuburan anak-anak bayi banyak pelakunya siapa itu orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan kalau hanya bermanis-manis kayak begitu agama Hindu juga ada agama Buddha juga jauh lebih hebat dari mereka nah sedangkan yang kita bahas ini Kristen ini dari mana ini yang ngajarin bermanis-manis itu siapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu orang Kristen dilarang bersina siapa yang larang orang Kristen dilarang berencabul siapa yang larang orang Kristen dilarang membunuh yang larang siapa orang Kristen dilarang mencuri dilarang kemudian menipu dilarang korupsi yang larang siapa mana dalilnya tunjukkan ke saya tunjuk satu dalil misalnya orang Kristen dilarang membunuh tunjuk mana dalilnya orang Kristen dilarang bersina tunjuk mana dalilnya satu aja dulu satu aja Yang saya minta kepada saudara Nantan Tunjukkan kepada saya larangan bersih Penggantiku Yang penting Arabnya ini jangan sampai hilang Yang kedua Supaya orang yang Membaca pahala Jadi membaca Al-Quran pahala Itu bukan terjemahannya Makanya dalam hadis Al-Quran itu Apa definisi Al-Quran itu Wahyu firmannya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril Penghala bagi yang membaca Dan sebagai mujizat Pahala yang membaca Satu huruf dikalikan 10 Misalnya saya ingin Saya ingin pahala 10 Cukup Bismillahirrahmanirrahim 10 sudah Kalau ingin 2 2 Kalau ingin 3 Dikalikan 10 Tapi kalau kita baca terjemahannya Tidak dianggap pahala itu Itu alasannya Kenapa berbebas Arab Masih dilestarikan Supaya tidak ada Pembengkoan makna nantinya Ya gitu Silahkan Masya Allah Gimana paham Atau guru-guru yang lain Silahkan Kang Madu Kang Klen Silahkan Silahkan Malas Sudah tahu Moderatornya 30 Lanjut Kenapa Al-Quran itu Harus berbahasa Arab Karena apa Karena bahasa Arab itu Adalah bahasa yang kompleks Bapak Dan Dan kita Umat Islam itu Sangat Diajarkan Tentang Kemurnian pengajaran Seperti itu Contoh ini Dalam bahasa Inggris Wish Simsalabimkaabraarba Nah Ini bahasa Inggris Jumlah kosa kata dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Kosa katanya itu 1.022.000 Kita lihat kosa kata dalam bahasa Indonesia Nah Simsalabimkaabra Jumlah kosa kata dalam bahasa Indonesia Duh mana ya Nah 127.000 Yang pertama 1 juta Yang kedua 127.000 Kita bergabung lagi Rungkat sejenak biasa ini Pak Jangan kan beginian Kadang aja dangdutan Bangunnya rubuh Apalagi beginian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guruku Bang Jumlah pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumlah Pernah gak dangdutan Pernah gak dangdutan Bangunnya rubuh Pernalah Lihat tapinya Tapi kalau ikut gak pernah Lihat iya Rubuh Cantu dengan bandnya Kalau iman yang rubuh bagaimana Apa salah 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 segalanya Kalau iman yang rubuh Nah itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diteruskan tadi aja Banyu wabarakatuh Banyu wabarakatuh Belum dapat porsi tadi Itu bahwa mereka ini Kok Dia itu ke islam-islaman Sebenarnya Tapi dia gak menyadari Gitu Seperti sinatan tadi Ia teman-teman muslim tunggu bang Maaf ya saya gak terima lagi Karena ini tersedia 3 untuk Oten Oke lanjut bang Bang Aku izin satu menit dong bang Ya gimana-gimana Tadi saya Saya reject Karena Lagi Pas lagi latihan Ribut suara HP Dibantu dong Itu apa Aku nak kesat Aku kena hacker Tadi aku pindah Tolong sama bang Jibril Minta dibantu Sama Ini tolong di follow Yang akun cadangan aku dong Ini teman-teman semua Bisa itu aja bang Oke Sip-sip Di follow teman-teman Teman-teman Di follow Akun saudara kita Wannabe Biar bisa live Oke kita lanjut ya Mudah-mudahan sudah Selatan masih ada di bawah ya Jadi kalau hanya Sekedar bermanis-manis Ajarannya kayak begini Agama lain pun Itu bisa Ini permasalahnya adalah Fondasinya Fondasi agama anda itu Dari mana Karena Yesus mengatakan Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan Keinginan-keinginan Bapakmu Ajaran para nabi Sudah dihapus Sepuluh hukum Taurat itu Sudah dihapus Oleh siapa? Oleh korban Yang ada di atas Tiang salib Makanya tadi Saya minta Mana dalilnya Larangan bersina Di dalam kitab saudara Tunjukkan Satu data Mana dalilnya? Karena hukum Yang datang kepada Bani Israel itu Sudah tiada semua Ephesus 2 Nomor 15 Dengan matinya Yesus di atas Tiang salib Maka dia telah Membatalkan Segala Perintah yang ada Di dalamnya Jadi Jangan ada Tuhan lain Selain aku itu Batal Jangan bersina Batal Jangan saksi dusta Batal Harga orang tuamu Batal Semua batal Semua perintah Sepuluh hukum Taurat Atau apapun itu 600 300 Apa? 630 sekian Hukum Perintah di dalam Taurat itu Batal Dengan mengambil Korban yang ada Di atas Tiang salib itu Sebagai Tumbal Gak ada lagi Jadi kalau Dikatakan oleh Sudara Nathan Tadi Bahwa di agama kami Apa cerminan Dari perintah Apanya Yang kita lihat Apa yang bisa Kita jadikan sebagai Contoh Dalam agama Sudara Kita tunggu ya Teman-teman Jadi kalau berbicara Mengenai Akhlak Dia mengatakan Bahwasanya Akhlak sebelum Menjadi rasul Dan akhlak Setelah menjadi rasul Sebelum menjadi rasul Membunuh jasad Setelah menjadi rasul Membunuh rohani Membunuh akal Itu yang terjadi Sehingga mereka Kemudian menyembah manusia Karena akal sudah Tak berfungsi Mati dia Mati akalnya Tak berfungsi Sehingga Mau tidak mau Mereka harus Bersikuku Mempertuhankan Kemudian Nabi rasul yang datang Ketengah-tengah Bani Israel ini Dengan berbagai macam Asumsi alibi Yang dihasilkan Dari pengajaran Internal mereka Makanya tadi Saya minta Tolong buktikan Benang merah Kesinambungan Antara ajaran Yesus Dan ajaran Kristen Ternyata gak ada Gak bisa Satupun Ya Kenapa kami Menuhankan Kenapa kami Menuhankan Itu bukan yang kita Tanya Yang kita tanya Kesinambungan Antara ajaran Yesus Dengan ajaran Kristen Itu yang kita minta Tapi ternyata Sudara Natan Tidak mampu Kemudian untuk Menunjukkan Hanya bisa Nyerang-nyerang Islam Ya tapi Serangannya pun Itu karena Sakit hati Terhadap Kehebatan Umat Islam Kejayaan Umat Islam Yang ada Dari dulu Dari sejak Nabi Rasulullah Sampai hari ini Dia hanya bisa Mengatakan Rasulullah Kemudian Seperti ini Banyak istri Ditampar Di kitabnya sendiri Para nabi Istrinya ratusan Bahkan Yesus Berasal dari keturunan Pecina Gak bisa Gak bisa Gak ada perlawanan Kalau kita mau Hantam data Gak ada Gak ada perlawanan sedikit pun Apalagi Istri Rasulullah Banyak Ya bagaimana Dengan nabi-nabinya Yang ada di tengah-tengah Bani Israel Yang mereka imani Ratusan istri Kau lagi Apalagi Apalagi tadi Yang dibahasnya Negara Negara Islam Pasti kacau Negara Islam Negara Islam Kacau Mana Malaysia Brunei Darussalam Indonesia Yang melihat Islam Mana ada kacau Dubai Dubai Mana ada kacau Yang bikin kacau Itu yang propaganda Yang ingin Kemudian Senjatanya laku Bukti nyata Irak Dituduh Habis-habisan Memproduksi Senjata nuklir Pemusaha Masa Begitu Begitu rata Semuanya Irak habis Jadi Nol Mana Mana senjata nuklirnya Ada Ada Gak ada Gak ada Itu cuman Pikna-piknaan Yang kayak gitu-gitu aja Padahal Ini loh Di depan mata mereka Ada provinsi Di negara kita Yang kacau Mayoritasnya Di sana Kok dia Gak mau bahas Ya Itulah Abang Hendi Cuman mau menjual 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 Produk basi Tidak sesuai Dengan fakta Sepertinya Dia pendeta Ya Cara berhutbahnya Tadi Aduh Lu Didenger Hajib Orang Pendeta Ini loh Pak Coba Diterangin Mengenai Hukum Torat Sebenarnya Hukum Torat Itu Itu hukum Untuk Bani Israel Bukan untuk Diluar Israel Bukan untuk Islam Apalagi Barat Bukan Tapi kalau Untuk Bani Israel Kenapa Ada seseorang Yang membatalkannya Ya Itu Karena Menggenapi Nubuatan Di dalam Kejadian 49 Nomor 27 Dan Nubuatan Yang kemudian Diterangkan oleh Tentang Buah-buah Dari Nabi Pasu Dan Yang diterangkan Al-Quran Terkait Dengan Kedegilan Orang-orang Ahli Kitab Itu Yang diterangkan Jelas itu Bang Handi Terkait Dengan Makar Yang dilakukan Oleh Orang Ahli Kitab Dan Orang-orang Zalim Yang ada Di antara Mereka Terus Dia itu Hukum Torat Katanya Itu Tidak Dibatalkan Tapi Digenapi Menjadi Hukum Kasih Itu loh Motonya Panjema Tidak Bisa Kasih Kasih Yang mereka Jual Dengan Kasih Yang diajarkan Oleh Para Nabi Tidak Sesuai Dengan Itu Kasih Yang dimaksud Kemudian Oleh Para Nabi Adalah Mentaati Perintah Yang datang Kepada Mereka Itu Yang disebut Kasih Kita Bisa Baca Dalam Ulangan 11 Nomor 1 Dan Juga Di Dalam Yusua 22 Nomor 5 Banyak Banyak Data Terkait Dengan Kasih Kasih Itu Adalah Kesetiaan Makanya Yesus Mengatakan Apa Makananku Adalah Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Untuk Aku Lakukan Itu Makananku Berarti Kasih Adalah Ketaatan Inilah Darahku Inilah Dagingku Ya Makanan Makanan Yesus Itu Adalah Ketaatan Konsumsinya Yesus Setiap Hari Siang Malam Itu Adalah Ketaatan Terhadap Perintah Jadi Darah Dan Daging Yesus Yang dimaksud Disitu Adalah Perintah Perintah Yang Harus Dilaksanakan Bukan Kemudian Darah Dan Daging Itu Betul Betul Harus Mati Di Atas Tiang Salib Tidak Ada Yang Kayak Gitu Oke Kita Sambut Dulunya Ada Raja Hindustan Ini Hindu Selamat Malam Bro Selamat Malam Abang Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Muslim Ini Bang Alhamdulillah Muslim Kok Namanya Raja Hindustani Bang Alhamdulillah Terinspirasi Dari Film Bang Waduh Ganti Namanya Bang Iya Salam Kenal Buat Bang Zuma Iya Bang Udah Lama Masya Allah Bisa Naik Dikasih Naik Alhamdulillah Buat Bang Zuma Makasih Baik Buat Teman Teman Api Semua Salam Hormat Dari Saya Iya Bang Masya Bahagia Bisa Bicara Sama Bang Zuma Sama Teman Masya Allah Iya Bang Sehat Selalu Bang Ya Amin Insya Allah Bang Zuma Juga Sehat Selalu Amin 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 Bang Terus Bang Waalaikum Waalaikum Assalam Waalaikum Assalam Waalaikum Assalam Kembali Ke Topik Ini Sering Ditanya Sama Mereka Juga Kalian Itu Muslim Itu Ingkar Terhadap Hukum Taurat Nah Itu Sering Ditanya Menanggap Seperti Apa Silahkan Hukum Taurat Itu Bukan Untuk Kita Hukum Taurat Itu Untuk Bani Israel Kita Jangan Seperti Mereka Umat Gepeng Hukumnya Orang Untuk Mereka Jelas Hukum Taurat Itu Hanya Untuk Bani Israel Wa Iskala Musa Ya Bani Israel Ini Rasul Lahi Ilaikum Ini Nabi Musa Yang Mengatakan Itu Jelas Jadi Nabi Musa Diberi Hukum Oleh Allah Hanya Untuk Nabi Musa Hanya Untuk Kaupnya Hukum Taurat Itu Hanya Untuk Bani Israel Bukan Untuk Di Luar Bani Israel Makanya Dikatakan Oleh Allah Kemudian Di Dalam Al-Quran Itu Allah Mengatakan Itu Kepada Bani Israel Bahwa Tuhan Memilih Bani Israel Dengan Kedua Suku Yang Ada Di Antaranya Kemudian Sebagai Pilihan Tuhan Dengan Hukum Hukum Yang Diberikan Kepada Mereka Ulangan Ulangan 33 Nomor 4 Hukum Musa Berlaku Untuk Bani Yaakob Masmur 147 Hukum Yang Datang Kepada Yaakob Dan Ketetapan Ketetapan Yang Datang Kepada Israel Itu Tidak Diberikan Kepada Bangsa Lain Kita Bukan Serigala Nyamar Domba Menyamar Masuk Ke rumah Orang Ngaku Ngaku Kita Ini Israel Rohani Jangan Kita Sudah Ada Al-Quran Hukum Al-Quran Itu Ketetapan Allah Untuk Semesta Alam Kalau Taurat Itu Hanya Untuk Bani Israel Seja Jadi Kalau Ada Di Luar Bani Israel Masuk Membawa Hukum Taurat Mereka Serigala Yang Dinubatkan Oleh Yesus Itu Karena Yesus mengatakan Akan Datang Serigala Nyamar Domba Siapa Mereka Yang Mengambil Kitabnya Orang Yahudi Jelas Jelas Bukan Yahudi Tapi Mengaku Bagian Daripada Yahudi Namanya Menyamar Yang Namanya Nyamar Itu Bukan Tentara Tapi Menyamah Menyamahkan Dirinya Dengan Tentara Bukan Polisi Tapi Menyamah-nyamahkan Tampilan Mereka Dengan Polisi Bukan Yahudi Menyamah-nyamahkan Dirinya Dengan Yahudi Menyamar 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 Menyamahkan Menyamahkan Menyamah-nyamahkan Dirinya Dengan Cewek Sekarang Siapa Di antara Bangsa Agama Di luar Yahudi Yang nyamar-nyamar Yahudi Siapa Ya itu tadi Sinatan Iten Iten Gitu Sederhana Makanya Yang dinubatkan Yesus Padalah Kepada Serigala Yang menyamar Seperti domba Ya dia Mereka Jelas Itu Pedes Sakit Ya memang Begitulah Faktanya Menyamar Keislam Islam Tampilannya Itulah Terjemahannya Keislam Islam Tapi gini Kalau bisa Direfleksikan Mundur Kebelakang Dulu Yang Sering Dulu Diberikan Kelar Pet Itu Pernah Diskusinya Mbak Banyum Saya masih ingat Bahwa Al-Quran Itu Disadur Dari hukum Taurat Buktinya Ada persamaannya Jadi Al-Quran Itu hanya Menyadur Bersumba Dari hukum Taurat Itu dulu Itu dulu Saya marah Waktu itu Nah ini juga Harus diruskan Kembali Artinya Mereka ini Sering menuduh Kalau Al-Quran Itu Dari Allah Kenapa ada Persamaannya Dengan hukum Taurat Artinya Al-Quran Itu Menyadur Dari kitab-kitab Sebelumnya Silahkan Dijelaskan Banyu Iya Itu Tidak mungkin Itu Itu adalah Ungkapan Orang Orang Dungu Kenapa Saya katakan Ungkapan Orang Dungu Al-Quran Dituliskan Tidak Seperti Narasi Wartawan Salah Satu Hikmah Al-Quran Diturunkan Berangsur-angsur Dan Diacak Kemudian Kaidah-kaidahnya Di dalam Itu Untuk Menjawab Fitnahan Manusia Sumbu Pendek Kalau Sebuah Narasi Yang Disadur Dari Narasi Lain Sumber Lain Maka Narasi Itu Akan Disusun Sama Seperti Cerita-cerita Yang ada Di kitab Mereka Disusun Kenapa Tersusun Kayak Begitu Karena Melakukan Penyaduran Melakukan Penelitian Melakukan Penyelidikan Al-Quran Tidak Itu Satu Al-Quran Dihafalkan Bukan Dituliskan Budaya Awal Kemudian Penyampaian Al-Quran Itu Secara Lisan Bukan Dituliskan Kalau Dia Berasal Dari Taurat Berarti Ada Buku Taurat Di tengah Tengah Rasulullah Yang mereka Baca Lalu Dihafalkan Kalau Dia Kemudian Dihafalkan Al-Quran Kan Dihafalkan Tuh Bukan Dituliskan Berarti Ada Kemudian Buku-buku Dari Yahudi Buku-buku Dari Kristen Yang Muncul Di tengah-tengah Para sahabat Lalu Mereka Hafal Gimana Itu Mereka Dapatkan Misalnya Dalam Al-Quran Mereka Menghapalkan Seperti Ini Bismillahirrahmanirrahim Lekad Kafar Al-Ladina Kalu Inna Allah Hual Masih Hibn Maryam Kul Faman Yemlik Min Allahi Sayy'a In Arada Ayyuh Likal Masih Hibn Maryam Wa Ummahu Waman Fil Ardi Jami'an Walillahi Mulk Walillahi Mulkus Samawati Wal Arwa Ma Bain Huma Yakhluk Ma Yash Wallahu Ala Kulli Sayy In Qadir Ini Tradisinya Adalah Hafalan Kalau Para Sahabat Menghafalkan Lekad Kafaran Lathina Kalu Dan Diambil Dari Kitab Kitab Sebelumnya Berarti Ada Kitab Yang Mereka Baca Bang Hande Nah Siapa Yang Bisa Membuktikan Bahawa Di Tengah Rasulullah Di tengah Pasahabatnya Ada Kitab Dari Yahudi Yang Mereka Baca Yang Mereka Hafalkan Yang Mereka Teliti Kemudian Tak Ada Itu Yang Kedua Yang Ketiga Al-Quran Dihafalkan Ini Penyampaian Dari Rasulullah Muhammad Sebagai Sumber Rasulullah Tidak Bisa Baca Ibrani Rasulullah Tidak Bisa Baca Aramaik Apalagi Yunani Lalu Dari Mana Rasulullah Mendapatkan Penyampaian Penyampaian Seperti Ini Terkait Dengan Nabi Musa Terkait Dengan Nabi Isa Nabi Adam Abraham Dan Seterusnya Makanya Kemudian Dalam Al-Quran Jika Engkau Ragu Tentang Apa Yang Kami Sampaikan Kepadamu Wahai Tanyakanlah Kepada Mereka Yang Telah Membaca Kitab Taurat Dan Kitab Injil Nah Kenapa Rasulullah Kemudian Diperintahkan Kayak Begitu Kalau Sudah Ada Taurat Dan Injil Di Depannya Jadi Itu Tuduhan Tuduhan Orang Yang Putus Asa Tuduhan Orang Orang Yang Tidak Dapat Kemudian Mengambil Pengajaran Dan Tidak Ada Ajaran Yang Mereka Bisa Jadikan Sebagai Alat Untuk Menudu Seperti Itu Bang Hendi Tapi Mereka Juga Sering Pakai Surat Yunus 94 Kalau Nggak Salah Dicara Ayy Muhammad Kalau Kamu Ragu Teng Yang Kami Turunkan Tanyalah Kepada Orang Orang Yang Membaca Kitab Sebelum Kamu Itu Sering Dia Pakai Jadikan Muhammad Katanya Disuruh Bertanya Itu Membuktikan Bahwa Pada Saman Itu Rasulullah Tidak Melihat Buku Taurat Baca Yang Mereka Yang Membaca Buku Sebelum Engkau Tanya Kepada Mereka Kalau Kamu Ragu Ngapain Tanya Kepada Mereka Kalau Di Depan Rasulullah Sudah Ada Kitab Tinggal Baca Itu Kitab Tinggal Baca Itu Kitab Kan Sudah Ada Kitab Di Tengah Tengah Ngapain Lagi Rasulullah Bertanya Kepada Yang Punya Kitab Tanya Kata Allah Tanya Kepada Mereka Kalau Kamu Ragu Tapi Karena Tidak Ada Kitab Tidak Ada Buku Torah Tidak Ada Salinan Salinan Dari Yahudi Dari Nasrani Maka Allah Berkata Kepada Rasulullah Aku Mewahyukan Kepadamu Tentang Nabi Isa Aku Bercerita Tentang Orang-orang Yahudi Aku Bercerita Kepadamu Aku Mewahyukan Kepadamu Tentang Nasrani Dan Kalau Kamu Ragu Tentang Yahudi Dan Nasrani Yang Kuceritakan Kepadamu Tentang Nabi No Tentang Nabi Musa Tentang Nabi Daud Tentang Nabi Sulaiman Kamu Ragu Tanya Tanya Kepada Yang Pernah Membaca Kitab Sebelum Itu Itu Justru Membuktikan Rasulullah Tidak Pernah Membaca Kitab-kitab Sebelumnya Berarti Tuduhan Rasulullah Menyadur Itu Tidak Ada Bukti Gitu Mereka Hanya Keok Aja Untuk Mencari Cela Sama Sekali Tak Bisa Menemukan Cela Di Islam Demikian Itu Teman-teman Ya Edukasi Sambil Nunggu Oten Ada Lagi Nabi Kamu Umi Kok Ya Kan Uta Huruf Katanya Pengertian Umi Disini Apa Jadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Umi Umi Ini Kan Induk Induk Itu Apa Induk Kita Apa Bang Andi Pemimpin Pemimpin Orang-orang Yang Kemudian Tidak Mengerti Kitab-kitab Terdahulu Tidak Mengerti Tentang Kitab Taurat Tidak Mengerti Tentang Apa Injil Zabur Tidak Ngerti Rasulullah Tentang Kitab-kitab Terdahulu Itu Yang Diterangkan Kemudian Al-Quran Akan Tetapi Rasulullah Bukan Orang Yang Jahil Rasulullah Adalah Orang Cerdas Beliau Orang Pintar Bukan Arti Kata Beliau Itu Seperti Yang Digambarkan Dalam Kisah Para Rasul 13 Nomor 4 Tidak 4 Nomor 13 Sorry Tetapi Rasulullah Ini Justru Di Al-Quran Surah Al-Jum'ah Ayat 2 Al-Angkabut Ayat 48 Kemudian Asyurah Ayat 52 Lalu Kemudian Data-data Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Surah Al-Bayina Sorry Al-Bayina Beliau Justru Yang Mengajarkan Isi Kandungan Al-Quran Beliau Yang Diperintahkan Kemudian Menjelaskan Al-Quran Beliau Yang Diperintahkan Kemudian Untuk Menguraikan Kandungan Al-Quran Bahkan Beliau Yang Diperintahkan Untuk Membacakan Al-Quran Itu Kepada Para saham Jadi Induk Disini Maksudnya Pemimpin Orang-orang Yang Tidak Pernah Datang Kepada Mereka Nabi Tidak Pernah Datang Rasul Tidak Pernah Datang Sebuah Kitab Suci Selain Al-Quran Al-Karim Itu Yang Dimaksud Bang Hendi Terima Kasih Kita Sebelum Lanjut Kita Sambit 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 Bapak Yaakob Silahkan Bang Tadi Anda Nyelah Silahkan Dibuka Mik Dari Mana Dan Mau Kemana Ijin Bisa Kita Belajar Bersama Bapak Yaakob Belajar Banyak Disini Bisa Ijin Bertanya Silahkan Dulu Sebelum Bertanya Anda Kristen Atau Bukan Kristen Bang Kristen Silahkan Sahabat Bisa Tulus Tulus Thank you Silahkan Bang Pak Yaakob Silahkan Mari Kita Sama-sama Yuk Iya Di Quran Surah 81 Al-Takwir Nomor Ayat 25 Itu Intinya Aja ya Al-Quran Itu bukanlah Perkataan Setan Yang terkutuk Iya Itu Kata-kata Yang terkutuk Itu sudah Jelas ya Kata-kata Setan Yang terkutuk Iya Tapi Tapi di Quran Surah 72 Itu Jin Berkata-kata Bang Nah Disini Ijin saya Mengatakan Bahwa Kontradiksi Ayat Oh ya Aulah Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu bukanlah Perkataan Setan Yang terkutuk Tapi Kenapa Aulah Mengizinkan Jin Berkata-kata Di Quran Itu Quran Surah 72 Bang Mohon Dijelaskan Iya Baik Jadi Dalam Al-Quran Al-Karim Di data Yang Saudara Tadi Sampaikan Kepada Kami Al-Quran Surah At-Takwir Dikatakan Begini Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Al-Quran Itu bukanlah Perkataan Setan Yang terkutuk Lalu Saudara Bertanya Di dalam Al-Quran Ada Surah Yang ke 72 Yaitu Surah Jin Surah Jin Ini Bukan Berarti Ini Yang Berfirman Adalah Jin Justru Surah Jin Diawali Dengan Perintah Allah Kepada Rasulullah Kul Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang diperintahkan Untuk berkata Uhiya Ilayya Annahu Stama'a Nafarun Minal Jin Faqalu Inna Samiana Kur'anan Ajaba Telah Diwahyukan Kepadamu Bahwa Sekumpulan Jin Telah Mendengarkan Bacaan Al-Quran Lalu Mereka Berkata Kami Telah Mendengarkan Bacaan Yang Menakjubkan Yaitu Al-Quran Kenapa Surah Ini Dikatakan Surah Jin Karena Disitu Diceritakan Bahwa Jin Pun Mengagumi Bacaan Bacaan Al-Quran Bukan Berarti Al-Quran Surah Jin Ini Adalah Firman Jin Dan 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 Satu Hal Yang Perlu Bapak Ketahui Jin Itu Pak Kedudukannya Dihadapan Allah Dihadapan Tuhan Sama Seperti Kita Manusia Jin Dan Juga Manusia Sama-sama Makhluk Yang Diciptakan Untuk Beribadah Kepada Allah Beribadah Kepada Tuhan Pencipta Dan Bumi Jin Yang Tidak Beribadah Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Masuk Dalam Kategori Iblis Inkar Manusia Yang Tidak Taat Kepada Pencipta Langit Dan Bumi Masuk Dalam Kategori Inkar Kafir Jadi Jin Memiliki Perintah Untuk Taat Kepada Allah Manusia Juga Memiliki Perintah Untuk Taat Kepada Allah Yang Inkar Diantara Keduanya Disebut Dua-duanya Kafir Bedanya Jin Yang Ingkar Disebut Iblis Disebut Setan Sedangkan Manusia Yang Ingkar Disebut Kafir Seperti Itu Bang Silahkan Dipahami Dipahami Iya Bang Suma Mengatakan Bahwa Jin Berkata Ada Kata Jin Berucap Atau Jin Berkata Itu Tertulis Betul Gimana Pak Surah Ini Surah 72 Ini Al-jin Itu Ada Kata-kata Jin Betul Bang Di sana Kemudian Allah Menceritakan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Faqalu Inna Sami'ana Quranan Ajaba Lalu Mereka Berkata Kami telah Mendengarkan Bacaan Yang Menakjubkan Yaitu Al-Quran Menurut Wahyu Dari Allah Jin Mendengarkan Bacaan Al-Quran Lalu Jin Kemudian Berkata Inna Sami'ana Kami telah Mendengarkan Quranan Bacaan Ajaba Yang Mulia Yang Menakjubkan Gitu Pak Sangat Bang Suma Jadi Disitu Jin Berkata Ya Ya Setuju Ya Betul Oke Di Al-Takwir Al-Quran Bukanlah Perkataan Setan Yang Terkutuk Perkataan Jin Berkata-kata Entah Dia Jin Muslim Jin Menyembah Allah Menyembah Apa Tapi Tetap Jin Adalah Jin Dan Dia Berkata-kata Sedangkan Al-Takwir Mengatakan Bukan Perkataan Setan Yang Terkutuk Al-Quran Itu Berkataan Setan Yang Dijelaskan Terkutuk Pertanyaan Saya Kenapa Ada Kata-kata Dari Jin Dalam Quran Surah Quran Surah 72 Oke Baik 1-14 Itu Jin Berkata-kata Baik Jadi Gini Pak Sederhananya Gini Orang-orang Kristen Memahami Bible Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Sebagai Firman Tidak Tidak Bawa Ke Ini Lalu Anda Pertanya Fokus Anda Pertanya Jawabannya Saya Tidak Sabar Pak Saya Hanya Mencoba Untuk Membuka Cakrawala Berfikir Bapak Aja Apakah Bapak Percaya Bahwa Bible Itu Firman Tuhan Tidak Saya Fokus Ke Quran Suramu Habis Sini Kita Al Quran Lagi Baid Bail Itu Kita Sudah Jalan Apakah Bapak Masuk Al Kitab Ngapain Saya Menaiki Atas Sini Ya Sudah Turun Kalau Bapak Bapak Bisa Diskusi Baik Dibawa Ya Dibawa Anda Cebok Air Satu Sendok Habis Itu Jilat Tangan Tanda Orang Orang Kristen Kemudian Mengatakan Bahwasanya Mulai Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Itu Adalah Firman Tuhan Kita Kita Lihat Di Dalam Matius 4 Lalu Berkatalah Iblis Kepada Yesus Ada Tertulis Tentang Engkau Bahwa Jikalau Engkau Adalah Anak Teos Jatuhkan Dirimu Kebawa Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Iblis Itu Berkata Kepada Yesus Eh Otak Panuan Ya Kayak Gini Jadi Apa Yang Kemudian Diterangkan Di Dalam Al-Quran Bukan Jin Yang Berfirman Bukan Jin Yang Berfirman Allah Subhanahu Wata'ala Sedang Menjelaskan Tentang Takjubnya Jin Terhadap Bacaan Al-Quran Jadi Bapak Yang Dibawa Pak Yaakob Dengarkan Bukan Kemudian Jin Yang Berfirman Dan Anda Harus Membedakan Apa Yang Diterangkan Oleh Allah Kul Uhiya Kul Uhiya Ilayya Anna Hustama Ana Nafar Minal Jinn Ini Jin Pak Jin Sementara Yang Anda Bawa Di Dalam Surah At-Takwir Ayat 25 Disitu Yang Berkata Syaitan Anda Harus Membedakan Antara Syaitan Dengan Jin Al-Quran 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 itu Bukan Perkataan Setan Memang Bukan Al-Quran Bukan Perkataan Setan Lalu Yang Sampai Kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Adalah Firman Allah Allah Berfirman Kepada Rasulullah Menceritakan Tentang Takjub Nyajin Setelah Mendengarkan Bacaan Al-Quran Bukan Kemudian Jin Berfirman Kepada Rasulullah Setelah Mendengarkan Bacaan Al-Quran Bukan Kemudian Bukan Kemudian Jin Yang Berfirman Kepada Rasulullah Tetapi Rasulullah Menerima Firman Dari Allah Melalui Roh Kudus Menceritakan Tentang Tajuknya Jin Setelah Mendengarkan Bacaan Al-Quran Yahdi Ilah Rushd Fa'aman Nabi Walannushrika Birabbina Ahada Yang Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Benar Lalu Kami Beriman Kepadanya Dan Kami Sekali Tidak Akan Mempersekutukan Sesuatu Pun Dengan Tuhan Kami Wa Annahu Ta'ala Jaddu Rabbina Matah Hasasok Hibatan Wala Walada Dan Sesungguhnya Maha Tinggi Keagukan Tuhan Kami Dia Tidak Beristri Dan Tidak Beranak Ini Jin Aja Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Apa Yang Diwahyukan Oleh Allah Kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan Seluruh Para Nabi Dan Sesungguhnya Orang Orang Yang Bodoh Yang Tulul Di Antara Kami Selalu Mengucapkan Perkataan Yang Melampaui Batas Terhadap Allah Dan Sesungguhnya Kami Mengira Bahawa Manusia Dan Jin Itu Tidak Akan Mengatakan Perkataan Yang Dusta Terhadap Allah Dan Sesungguhnya Ada Beberapa Orang Laki-laki Dari Kalangan Manusia Yang Meminta Perlindungan Kepada Beberapa Laki-laki Dari Jin Tetapi Mereka Jin Menjadikan Mereka Manusia Yang Bertambah Sesat Dan Sesungguhnya Mereka Kaum Jin Mengira Seperti Kamu Orang Musyrik Mekah Yang Juga Mengira Bahawa Allah Tidak Akan Membangkitkan Kembali Siapapun Pada Hari Kiamat Dan Sesungguhnya Kami Jin Telah Mencoba Mengetahui Rahasia Langit Maka Kami Mendapatinya Penuh Dengan Penjagaan Yang Kuat Dan Panah-panah Dari Api Ini Tak ada Hubungannya Yang dikatakan Bahwa Jin Yang Berfirman Tidak Allah Menceritakan Kemudian Tentang Perkataan Jin Yang Takjub Kepada Bacaan Ayat Suci Al-Quran Al-Karim Sedangkan Surat Takwir Isi itu Terkait Dengan Syetan Beda Ya Ini Sudah ada Jinnya Datang Bang Ya Silahkan Selamat Malam Jin Oh Jin Assalamualaikum Kalau Muslim Silahkan Jin Jin Oh Jin Pantasan aja Enggak mau dibahas Bibelnya Karena Ternyata Bibelnya Adalah Firman Setan Aduh Parah Aldi Baca WS Aldi Jin 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 Apa ini Jin 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 Selamat Malam Agama Apa Jin 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 Bang Bang Masih hidup Kan Bang Jin Jadi Tadi Itu Banyuma Dia Mau serang Disana Karena Disitu Ada Perkataan Ada Omongan Jin Disitu Berarti Al-Quran Itu Berasa dari Jin Ini Itu Maksudnya Dia Tadi Itu Kucluknya Disitu Ya Itulah Kalau Sumbu Pendek Gak ada Ilmu Kayak Gitu Kena Dia Kan Tadi Kena Kan Kena Di Kombinasi Di Kombinasi Bagaimana Tulisan Paulus Kemudian Iblis Membawa Yesus Ke Kota Suci Dan Iblis Menempatkan Yesus Di Bumbungan Bait Suci Lalu Iblis Berkata Kepadanya Iblis Ternyata Berkata Berarti Bible Berasal Dari Iblis Kalau Itu Yang Mereka Jadikan Sebagai Acuan Tuduhan Terhadap Al-Quran Mereka Tidak Bisa Membedakan Antara Jin Dan Syetan Susah Membedakan Antara Garpu Dan Sendok Mereka Susah Orang Yang Bertanya Begini Dia Jarang Baca Bible Bagaimana Kalau Iblis Membawa Yesus Ke Gunung Yang Tinggi Kemudian Disana Iblis Sama Yesus Bersoal Jawab Itu Ada Perkataan Iblis Di Bible Berarti Bible Berasal Dari It Blis Kalau Dikembalikan Sebagaimana Isi Kepala Hadiyah Kan Betul Al-Quran Sudah Membantah Sebenarnya Tuduhan Tuduhan Yang Mau Dilontarkan Tadi Cuman Ya Gimana Ya Orang Kayak Gini Di Dalam Al-Quran Diterangkan Di Dalam Surah Surah Asyurah Pengandi Ayat Seratus Eh Dua Ratu Sepuluh Wa Ma Tanazalat Bihi Syaitan Dan Al-Quran Itu Bukanlah Dibawa Oleh Setan Dijawab Itu Oleh Al-Quran Surah Asyurah Ayat Dua Ratu Sepuluh Itu Ya Teman Teman Dijawab Oleh Al-Quran Kemudian Al-Quran Juga Menarasikan Bahawasanya Al-Quran Ini Adalah Wahyu Dari Allah Dan Tidaklah Pantas Bagi Mereka Al-Quran Itu Dan Mereka Pun Tidak Akan Sanggup Mendengarnya Saja Mereka Tidak Sanggup Kata Allah Innahum Anish Lama Zulun Lama Zulun Itu Artinya Mereka Dijauhkan Jadi Kalau Dikatakan Tadi Di Dalam Surah Jin Itu Setan Itu Salah Kenapa Karena Setan Setan Tak Bisa Mendengarkan Al-Quran Innahum Anisham'i Lama Zulun Sesungguhnya Setan Untuk Mendengarkan Al-Quran Saja Mereka Dijauhkan Tidak Bisa Mereka Mendengarkan Al-Quran Itu Setan Jadi Yang Ada Di Dalam Surah Jin Yang Diceritakan Oleh Allah Itu Bukan Setan Itu Jin Kami telah Mendengarkan Bacaan Yang Menakjubkan Yaitu Al-Quran Ini Jin Kalau Setan Tidak Bisa Mendengarkan Al-Quran Mana Dalilnya Di Dalam Surah Ayat 212 Setan Tidak Bisa Mendengarkan Al-Quran Sedangkan Di Dalam Surah Jin Ayat 1 Jin Mendengarkan Al-Quran Berarti Antara Setan Dan Jin Berbeda Tuduhan Atta Queer Ayat 25 Itu Sudah Terbantahkan Sampai Disini Pak Ya Pak Ya Jangan Bahas Bibel saya Pak Jangan Bahas Bibel saya Pak Ngeri Pak Jangan Jadi Intinya Adalah Iblis Yang Ingkar Eh Sorry Jin Yang Ingkar Bisa Disebut Iblis Dan Setan Manusia Yang Ingkar Disebut Dengan Kafir Apakah Kabir Sama Dengan Iblis Sama Bang Andi Sama Sama Mau dalil Mau dong Mau dalil Yakin Yakin Serius Serius Kecuali Iblis Dia Adalah Mahluk Yang Menyembungkan Diri Dan Iblis Termasuk Golongan Yang Kafir Al-Quran Surah Sod Ayat 74 24 Oh Jadi Ada Juga Jin Kafir Ya Ini Bukan Jin Lagi Iblis Itu Sekolongan Dengan Kafir Ya Ya Kita Bang Bang Berdiskusi Sama Bang Juma Siap Bosku Lanjut Terima kasih Dengan Penyebutan saya Sebagai Bosmu Terima kasih luar biasa Ya Ya Bos Oke Jadi Begini Bang Juma Ya Yes Kita Bisa Diskusi Dengan Hati Dingin Janganlah Berpanas Hati Ya Yes Bang Juma Sebagai Agama Muslim Cukuplah Agamamu Itu Perbincangkan Bang Juma Ya Begitu Juga Sebaliknya Mengenai Agama Yang Lain Ada Nasrani Yaitu Kristen Ada Hindu Buddha Konghuju Segala Macam Selagi Agama Umat Islam Tidak Diganggu Oleh Dengan Agama Lain Tidak Usah Kalian Itu Membincang Bincangkan Daripada Agama Kristen Karena Bagi Agama Kristen Itu Tidak Pernah Diajarkan Tentang Perdebatan Atau Mencari Kebenaran Pun Ya Jadi Saya Perhatikan Selama Ini Di Agama Islam Itu Diajarkan Memperdebat Berdebat Berdebat Bukan Menunjukkan Daripada Mujijat Yang Bisa Menyembuhkan Dari segala Hal Dan Bisa Menolong Dari Berbagai Cobaan Terutama Terutama Fakta Tentang Keimanan Kita Itu Hanya Kasih Membuktikan Mujijat Jadi Tidak Perlu Kita Bang Jumah Menjelekan Daripada Agama Lain Ngomongnya Suaranya Kayak Mabok Gitu Bang Habis Minim Tua Jangan Dulu Begitu Percakapan Daripada Agar Mabuk Mabuk Jangan Gitu Hargailah Sedikit Kalau Tidak Soalnya Ngomongnya Gak Jelas Bang Berbicaraan Saya Gak Gokong Gak Jelas Bang Ending Apa Yang Ditanyakan Bang Ending Poin Ya Bang Poin Saya Tanyakan Saya Minta Kepada Seluruh Daripada Apologit Islam Tidak Perlu Membah Daripada Agama Kristian Karena Itu Bukan Agama Kelihatan Terima Kasih Silahkan Banyob Gak Boleh Bahas Oke Gak Boleh Karena Itu Banyob Ya Udah Diam Dulu Mau Dijaw Jadi Bagus Niat Anda Itu Bagus Tapi Sangat Disayangkan Kalau Pertanyaan Ini Pun Apa Perintah Ini Pun Diajukan Kepada Sudara Berhenti Berhentilah Kemudian Membahas Agama Yahudi Apalagi Mengambil Kitab Yahudi Karena Itu Bukan Agama Kalian Bisa Nggak Itu Yang Yang Pertama Bisa Nggak Orang Kristen Nggak Bahas Agama Yahudi Bisa Nggak Orang Kristen Jangan Ambil Kitab Agama Yahudi Yang Kedua Bisa Nggak Agama Kristen Menghilangkan Semua Istilah Islam Di Dalam Kitab Alkitab Allah Nabi Rasul Berkah Syafaat Roh Kudus Mujisat Awal Akhir Mujisan Niat Ayat Firman Firman Bukan Firman Itu Bukan Bahasa Kita Ayat Yes Apalagi Iman Syafaat Mujisat Salib Apalagi Musa Nabi Musa Musa Daud Ibrahim Bisa Nggak Dihilangkan Semua Dari Kitabnya Orang Kristen Nabi Isa Iblis Bisa Nggak Dihilangkan Semua Itu Kafir Setan Hapus Semua Istilah Istilah Islam Bisa Nggak Injil Hapus Semua Kata Kata Itu Dari Bible Kalau Itu Semuanya Sudah Kita Hapus Dihapuskan Di Kirstan Baru Kita Tidak Bahas Gimana Dengan Dasar Atas Apa Bang Jumat Menyatakan Yang sudah Tertulis Dari Zaman Dahulu Dari Zaman Dahulu Kitab Sudara Itu Baru Dituliskan Setelah Indonesia Setelah Dijajah Oleh Belanda Nggak Bang Nggak Bang Kitab Anda Itu Berasal Dari Bahasa Belanda Setelah Masuk Ke Indonesia Menyadur Isi Al-Quran Hapuskan Itu Dulu Bang Hapuskan Semuanya Sebagai Umat Christine Bang Jumah Nggak Maksudnya Anda Kan Mau Perbaikan Nih Kita Nggak Bahas Agama Sudara Tapi Satu Sarut Kami Minta Kami Tidak Bahas Tapi Seluruh Istilah Al-Quran Yang Ada Di Dalam Kitab Sudara Bisa Nggak Dihilangkan Kembalikan Ke Bahasa Aslinya Kitab Sudara Bahasa Yunani Bisa Nggak Kalau Sudah Bisa Ngapain Kita Lagi Bahas Bahas Kristen Nggak Ada Gunanya Pun Agama Itu Dibahas Tidak Perlu Bang Jumah Saya Panjang Cerita Tentang Diskusi Kita Ini Sekarang Mengenai Bukti Daripada Nyatanya Muji Jat Itu Kuasa Itu Ilahi Itu Kita Buktikan Ada Nggak Dari Agama Islam Yang Bisa Menyembuhkan Orang Buta Orang Lumpuh Orang Penyakit Ada Nggak Saya Ternyakan Dengan Kata Sebut Dalam Nama Yesus Atau Dalam Nabi Muhammad Ada Nabi Muhammad Itu Saya Tanya Dulu Ada Nggak Kami Tidak Akan Bisa Seperti Itu Karena Sabar Karena Yang mengusir Setan Pakai Nama Yesus Bermujisat Pakai Nama Yesus Bernubuat Pakai Nama Yesus Itu Adalah Buah-buah Pengajaran Nabi Palsu Baca Matthew 7 Nomor 15 Sampai Nomor 23 Tanda Tanda Nabi Palsu Kaumnya Umatnya Pengikutnya Penerusnya Adalah Mengusir Setan Bermujisat Bernubuat Pakai Nama Yesus Jadi Kalau Anda Punya Kesaktian Mengusir Setan Bernubuat Lalu Kemudian Bermujisat Ada Kesaktian Kesaktian Anda Seperti Itu Itu Wajar Karena Ajaran Kalian Itu Adalah Ajaran Nabi Palsu Nggak Ada Kesaktian Setan Nggak Ada Nah Itu Di Dalam Kitab Sudara Tadi Anda Ketangan Mujisat Bang Arif Jangan Diskusi Sama Memahami Dari Barah Semua Isi Alkitab Itu Tidak Yesus Mengatakan Tanda Tanda Nabi Palsu Pengikutnya Sekolah dulu Bang Jumake Agama Kristen Biar Paham Kamu Tentang Isi Daripada Oh Nggak Bisa Orang Kristen Nggak Paham Bibel Bang Orang Kristen Cuman modal Doktrin Dan Dogma Kalau Orang Kristen Sudah Paham Bibel Pasti Mereka Mu'alaf Itu Itu Kan Mari Kita Buktikan Menurut Yesus Di dalam Bibel Dia Mengajarkan Dirinya Sebagai Rasul Utusan Tuhan Atau Sebagai Tuhan Itu Sendiri Coba Menurut Bibel Ajaran Yesus Dalam Bibel Kesaksiannya Mengajarkan Dirinya Rasul Tuhan Utusan Tuhan Atau Tuhan Itu Sendiri Tujuan Saya Datang Disi Tujuan Saya Disi Tujuan Saya Kan Tentang Is I Iya Saya Katakan Adakah Bertanya Bisa Tidak Di Islam Itu Bermujisat Pake Nama Yesus Saya Jawab Menurut Yesus Yang Bermujisat Pake Namanya Itu Adalah Buah Dari Pengajaran Nabi Palsu Memahami Pembicaraan Dan Tidak Nyambung Lari Keisi Alkitab Yang Saya Minta Tadi Nangis Dia Jangan Kita Ini Jangan Dibahas Bisa Kami Tidak Membahas Agama Romawi Tersebut Agama Barat Ini Yaitu Kristen Kalau Kitabnya Agama Barat Ini Menghapuskan Semua Istilah Istilah Al-Quran Di Dalamnya Bisa Ngapain Agama Ajaran Agama Yang Dari Barat Ini Kami Bahas Habis Sina Waktu Tapi Dengan Satu Saran Hapuskan Semua Istilah Al-Quran Yang Ada Di Dalam Kitab Yang Berasal Dari Barat Itu Bisa 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 Jumal Dua Yang Lalu Lahir Tapi Luar Biasa Mulutmu Bertaring Berbicara Tentang Isi Siapa Yang Membawa Kitab Anda Ke Indonesia Kutanya Dulu Orang Timur Tengah Atau Orang Barat Lari Timur Tengah Yesus Di Timur Tengah Sumber Kitab Dari Barat Belanda Yang Bawa Kesini Lucu Iya Saya Tanya Sama Sudara Saya Tanya Anda Kan Mengatakan Saya Usianya Baru Dua Hari Saya Tanya Siapa Yang Membawa Kitab Sudara Ke Indonesia Timur Tengah Atau Barat Tengah Nyambung Pula Karena Nyenggol Otak Tapi Saya Tidak Menyenggol Bang Jumaya Kalau Saya Sebutkan Daripada Isi Kurang Itu Yang Bagaimana Bisa Anda Nyenggol Kurang Membacanya Aja Kagak Bisa Lebai Kali Mulut Anda Ini Bagi Yesus Ya Jualan 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 Lagi Jualan 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 Kripik Kripik Basi Anda Melarang Kami Membahas Boleh Tapi Dengan Satu Sarat Kami Minta Hapuskan Semua Istilah Al-Quran Di Dalam Kitab Sudara Yang Berasal Dari Barat Itu Seterhana Kan Di abad Ketujuh Adanya Muslim Ini Terus Kitab Indonesia Kitab Anda Masuk Ke Indonesia Kapan Apa Kitab Anda Masuk Ke Indonesia Kapan Abad Ke Berapa Ke Indonesia Ke Indonesia Kapan Masuk Kitab Anda Ke Indonesia Negara Negara Indonesia Kapan Kitab Anda Masuk Abad Ke Berapa Bukan Sejak Bukan Negara Yang Kita Desara Ini Saya Tanya Kitab Anda Pertama Masuk ke Indonesia itu abad keberapa kitab anda dari barat menggunakan bahasa Belanda masuk ke Nusantara mencaplok istilah-istilah Alquran habis itu anda larang kami membahasnya be parah kali artinya kami melarang kamu itu masuk ke rumah kami yang bukan rumahmu kamu merampas isi Alquran masuk ke kitabmu kamu nggak merasa sampul kitabmu itu menggunakan kata Alquran kamu nggak merasa dari halaman dari sampulnya ada kelihatan Alkitab wah mati meja dari mana kata Alkitab ini kalian ambil kitabmu itu berasal dari Belanda pelukat yang halus sedikit dong pelukat berkeras kepala kamu Bang Jumat aduh saudaraku sadarlah kitabmu itu dari Belanda masuk ke disit masuk ke Nusantara setelah masuk ke Nusantara mencomot-comot istilah Alquran dalam agama kami ini menyimpun dalam nama Yesus Nenekmu kipir mana tahu dalam nama Yesus dalam nama bombom nggak ada dalam nama Tuhan ajaran barat pergilah uspuh mah selesai nggak berhasil kan Belanda berhasil Belanda dalam nama Yesus eh kami dalam nama Allah pulanglah Belanda buh buh kembali tak berhasil mental agak boleh gitu tadi saudara-saudara yang mulai apa sih kawan klinik bolehnya anda nggak bisa ala kasih kesempatan saya sedikit bicara bangga ya udah bicara lah baik bang semua kami akan usulkan ke lembaga kitab Indonesia untuk menghapus semua istilah Alquran di kitab kami halilintar begitu bagus daripada nyenyen minta maaf kami kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam yang ada di negara ini karena selama puluhan tahun kami telah mencuri istilah Alquran kami akan mengembalikan kepada istilah-istilah Yunani ah gitu nangis-nangis bicara lah bicara lah tapi jangan bilang dalam nama Yesus ya nanti ku wujud dalam nama Allah kusir kau kembali kemajikanmu banggulma berkeras kepala kasih kesempatan saya sedikit bicara ya udah bicara lah bang bicara jangan nangis-nangis ngomong-ngomong jangan injek kakinya orang biar mana ya ngomong Bang Bang Aris silahkan Bang Aris duduk Jumat Iya silahkan Bang keras kepala jangan ngeyel ya jadi begini Bang Jumat gimana Bang kalau abang Jumat modal-modal congor kurang ajar disuruh saya diam habis itu saya dibilang modal-modal congor kurang ajar juga lama-lama ini lah kasih dulu Bang Jumat kesempatan ya tapi jangan kayak gitu dong diam Bang semakasih dulu waktu aku bicara habis bicara jangan kamu jual modal congor eh hahaha mereka dia bangku ini sekarang begini Bang campur Bang jangan dulu belum dia belum nangis membuat isi berada tentang Alkitab baik dengan kurang yaitu seluruh beribadah Nabi kita butuh hiburan nah Bang Jumat iya itulah pertemukan Hai apa itu Bang ah iya Nabi Muhammad kita butuh hiburan Bang Jumat butuh hiburan pertemukan dengan Yesus bisa enggak bagi rumah bisa silahkan pertemuan oke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan eh tunggu dulu tunggu dulu secara transparan dipertentukan oleh publik dan nampak wajahnya jangan masuknya masuknya gimana malah asas semanukeng Bang Jumat jangan berkeras kepala Bang Jumat enggak boleh hehehe 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 Kau malah asasi semanukeng Bang Jumat dari tadi berkeras kepala ngomong-ngomong caranya enggak dikasih kesempatan saya sedikit bicara ya bicara ya sudah dikasih dari tadi pun ngomonglah Oke sudah bisa aku bicara Bang Jumat udah oke jadi buat Abang Jumat untuk melarang tentang isi daripada Alkitab mengenai isi muslim ya silahkan jangan dipertemukan oleh semua Nabi Muhammad mati Nia Tuhan Yesus tapi saya Hai gilek mas jangan cuman modal-modal cakap aja maksudnya mau dipertemukan antara Yesus dengan Nabi Muhammad gitu yang seperti ini Bang Jumat yang ada di arahkan cucu 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 semua ada dalam tubuhnya nih sembuhkanlah itu aku percaya dalam nama Yesus sembuhkan lauti dari penyakitnya eh malam meninggal dia udah lagi dan nggak ada Maldi jangan kewalikan pembicaraan Bang nah jangan walikan bisa ditegur oleh mata Bang Jumat maaf bisa dilihat tapi daripada mujizat muslim ini kan seperti yang di Arab slowly yang dipenang tes bisitu cucu cucu masaknya jual beli kayaknya nih saudara jual beli hari Tentunya harus boleh enggak menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus boleh-boleh-boleh tapi kenapa masih ada orang Kristen sakit kenapa orang Kristen masih ada yang sakit karena belum percaya dan belum yakin kepada Tuhan Yesus belum nama-nanya belum nama Yesus itu belum percaya kalau kau sudah percaya Bang kalau kau sudah percaya Bang Aris kau sudah percaya akan disembuhkan segala bibit penyakit yang ada di dalam kalau kamu kamu sudah percaya Yesus Bang Aris kau sudah percaya saya percaya biarkan semua ajaran Tuhan Yesus tentang silahkan kau pindahkan gunung Bang kalau ada imanmu pindahkan gunung-gunung pindahkan kenapa jadi gunung dipindahkan kalau kau percaya Yesus dan ada imanmu gunung kau mau bisa kepindahkan gunung warna nggak percaya tuh enggak pendalaman dalilnya enggak sampai ke situ enggak sampai ke situ dia ini hanya untuk ke dukun dukunan karena dia dukun dukunan itu kena dia cocok dengan edib ada ini dia enggak saya bawa dukun-dukun Insyaallah kita butuh hiburan jangan dikencangin biarin aja walaupun sehingga pernah berdukun sebelah bilang dukun di bawah saya namanya bawa buku ya kenapa Haris ya kok mau sembuh Hai kenapa 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 kok orang Kristen maunya sembuh kan eh percaya percaya Yesus auto masuk surga Hai kenapa sembuh dengan alasan percaya Yesus atau naik surga kenapa mau kenapa maunya sembuh kok kenapa enggak pengen cepet-cepet ke surga aja loh kenapa enggak naik eh ke surga cepat-cepat aja masih mau makan babi dulu orang Aris Oh iya di mereka nunda-nunda ini melayani melayani Tuhan di surga menunda-nunda mereka ini ya ya Aris ya Kenapa enggak sempat-cepat enggak naik surga itu pertama aku iya iya begini Bang tidak semudah itu diterima oleh Tuhan kalau bukan dari niat hatinya yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus diterima di sisinya yaitu surga tidak semudah kayaknya itu Bang Oh jadi orang Kristen ada juga yang masuk neraka berarti ya dia namanya manusia kalau enggak mau dia berbuat yang baik maunya ingin merampok untuk makan kenyang begitu juga sebanyaknya yang dari lain ah namanya manusia kalau gitu jangan-jangan bilang Yesus juru selamat Juru selamat itu yang lebih penting kenyimpul dengan mujijat mujijat bang orang jahat itu pun tidak pernah beriman oke juga ditolong oleh Tuhan Yesus ha tolong tunjukkan mujijat Yesus menyelamatkan orang dari perampokan ah saya tunjukkan orang yang merampok diselamatkan orang Yesus orang yang merampok diselamatkan Yesus mantap mantap bagus kalau di kita orang merampok ditangkep lalu diklarifikasi diadili diadili oleh oleh hakim hakim setelah hari hakim dibawa ke sejarah penjara 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 Oh kalau di Kristen orang merampok diselamatkan bagus-bagus mantap yang itu pantat bagaimana ya sepertinya nggak ada kita mulai juga ada yang live nggak